Pemirsa Badan Perlindungan Pekerja Mikran Indonesia BP2MI melepas keberangkatan 12 orang pekerja Mikran Indonesia PMI menuju Jerman. Perlepasan keberangkatan belasan PMI tersebut dilakukan di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang. 12 orang PMI tersebut akan bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Lansia milik pemerintah Jerman. Lebih lengkapnya, kita telah tersambung bersama Rekan Gilbert Sam Sandro, wartawan Tribun Tanggerang, yang akan melaporkan untuk Anda. Rekan Gilbert Sam Sandro, silakan laporan Anda. Ya, Yustina. Badan Perlindungan Pekerja Mikran Indonesia BP2MI melepas keberangkatan 12 orang. Pekerja Mikran Indonesia menuju Jerman pada Senin-Senin 11 September 2023 lalu. Pemirsaan keberangkatan belasan PMI tersebut dilakukan di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta dengan melepas 12 orang pekerja Mikran Indonesia yang akan bekerja di Rumah Sakit Lansia milik pemerintah Jerman. Pemirsaan keberangkatan adalah advisor coordinator program Triple Wing Gis Indonesia, Neng Erlina mengatakan 12 tenaga kesehatan tersebut akan bekerja di Rumah Sakit Lansia milik pemerintah Jerman, khususnya di tempat penampungan ataupun perawatan kepada orang kotor penasih. Penaga kesehatan tersebut yang dikirim menuju Jumbo Eropa itu telah menjalani berbagai macam tahap seleksi untuk dapat diberangkatkan hingga hasilnya kemarin. Mulai dari proses seleksi pendaftaran hingga pelatihan yang telah mencapai tahun lebih dari satu tahun terakhir. Pelatihan yang diberikan kepada para PMI tersebut adalah mulai dari meningkatkan potensi mengadaptasi kurikulum, keperawatan hingga pelatihan penggunaan bahasa Jerman. Di mana pelatihan penggunaan bahasa Jerman, di mana kurikulum perawatan sebut disintarakan antara dengan kurikulum di Indonesia maupun di kurikulum di Jerman. Pasalnya di Jerman sendiri perawat atau tenaga kesehatan profesional harus dilatih berbahasa Jerman dan beradaptasi dan menggunakannya sama bekerja di sana dan memakan waktu prosesnya sepanjang. Keluasan orang PMI tersebut sendiri berasal dari berbagai wilayah Indonesia mulai dari Jawa Barat dengan terbanyak dua orang tenaga kesehatan. Kemudian ada dua orang tenaga kesehatan dari posisi Banten, dua orang dari Jawa Timur, dari Ibu Kota Jakarta, Dekat Jakarta diwakili oleh dua orang, Mungkulu Provinsi Mungkulu satu orang, Kalimantan Selatan dua orang, dan Jerman satu orang. Mereka berhasil dikirim selama perjalanan panjang yang telah dilakukan pada tahun 2020 silam. Pemerintah Indonesia resmi bekerja sama dengan Pemerintah Jerman dalam skema penempatan government-to-government atau G2G. Selanjutnya sendiri, sektor kesehatan dari Jerman sendiri menjadi idola bagi negara-negara lain, di mana negara lain yang juga sama-sama menggunakan skema G2G, di mana undang-undang perlindungan yang kuat kepada tenaga kerja asing dan tentunya gaji yang sangat tinggi, membuat tenaga kesehatan menjadi terjamin dalam bekerja sendiri. Karina pun berharap peranakasannya berhasil di Jerman tersebut, apapun itu generasi muda bangsa lainnya yang ingin mewujudkan mimpi bekerja di luar negeri, pasalnya Indonesia masih terus bekerja sama dengan beberapa negara lainnya, seperti Korea dan Jerman dalam program itu. Salah seorang pekerjaan Indonesia yang juga turut berangkat ke Jerman Senin kemarin adalah Hasbi, di mana Hasbi berasal dari Jawa Timur, dari Jawa Barat. Nantinya Hasbi sendiri akan ditempatkan di salah satu rumah sakit Asia yang ada di kota Augsburg, Jerman. Hasbi mengaku telah melakukan persiapan selama dua tahun untuk mendapat kesempatan penempatan kerja sebagai tenaga kesehatan di Jerman tersebut. Pasalnya pelatihan dan persiapan lakun Hasbi meningkatkan kualitasnya secara teori, praktik, di mana Hasbi mengaku sempat mengalami kesulitan awalnya saat masuk penyesuaian kompetisi tenaga kesehatan Indonesia dengan Jerman. Bahkan salah satu mereka, para pekerjaan Indonesia yang dilatih di Balai Patan kerja tersebut, sempat merasa stres dan putus rasa karena sempat gagal menghadap hujan berkali-kali untuk dapat memenuhi standar atau kompetisi yang telah diterjukan. Selanjutnya sendiri, Hasbi sendiri mengaku akan bekerja dengan jangka waktu kontrak tiga tahun di negara Jerman tersebut. Ria asal Garut, Jawa Barat itu nantinya akan mendapatkan pendapatan atau penghasilan sekitar 40 juta setiap bulannya. Hal itu setara dengan 2.300 euro untuk para tenaga kesehatan yang berkerja di Jerman sendiri. Demikian. Terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Adi Viso, koordinator program Triple Win Indonesia, Neng Erlina. Selamat, 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 saya Erlina, saya diperwakilan dari GEJ, GEJ itu lembaga komunitas Jerman yang memang saat ini bekerjasama dengan BP2MI dan Badan Ketenagaan Kerjaan Jerman untuk melakukan program Triple Win yaitu penempatan perawat ke Jerman dengan skema G2G atau pemerintah dan kepemerintah. Hari ini kami mendampingi 12 orang yang makan berangkat ke Jerman dan sudah punya pemerintah kerja, mereka juga sudah punya kontrak kerja jadi di sana nanti sudah tinggal dijemput oleh para pemerintah kerjanya masing-masing sudah dapat akomodasi juga di sana dan insya Allah juga dijemput oleh perwakilan kebutuhan besar Indonesia yang di Jerman Selebih mungkin di program Triple Win ini ke depannya bukan cuma Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton